Jamaah dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita kita bisa melewatin border Israel dengan mudah mungkin tadi hanya berapa menit, 40 menit mungkin atau satu jam paling lama kita sudah bisa naik bus kita kemudian kita ke Yeriko dan kemudian kita masuk ke hotel sekarang Alhamdulillah bisa sholat maghrib menunggu sholat isya di dalam masjid ini masjid ini disebut masjid Al-Qibali masjid yang diarah Qiblat jadi yang paling ujung sebenarnya kalau tadi disebutkan yang kita lihatkan di foto-foto itu masjid Al-Aqsa adalah yang warnanya emas itu kita pikir itu yang namanya masjid Al-Aqsa padahal ini disebut masjid Al-Aqsa adalah tempat seluas kira-kira 14 hektare dari tadi kita masuk di penjagaan orang-orang Israel itu yang dari tempat wudu itu kemudian kita jalan lagi terus sampai Dam of the Rock itu lalu kita melewatin ada yang katanya tadi dibangun oleh sholat Huddin Al-Aqsa jadi semua lokasi itu disebut masjid Al-Aqsa bukan hanya kubah yang warnanya emas itu jadi besok kita akan melihat beberapa tempat yang yang mungkin memiliki kenangan seperti yang disebut tempat mengikatnya buruk Nabi Muhammad SAW Nabi itu melakukan perjalanan dari Mekah ke sini bukan semalam tapi sebagian dari malam udah nyampe ke sini beliau itu naik buruk apa buruk itu ya ma burung jawabannya yang bilang burung di kamera bang yang bilang burung nah buruk itu apa burung buruk mana ma pesat di Indonesia dulu apa buruknya ma ini kita di tempatnya buruk besoknya kuda 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 bersayap kuda bersayap jadi buruk itu adalah dabah binatang yang disebutkan bayibok warnanya putih panjang dia itu di atasnya bagla bagla itu campuran kuda sama keledai tapi lebih kecil dari kuda dan subhanallah ini kemarin di Petra kita melihat barlah ya barlah itu yang campur kawin silang antara kuda sama keledai ini di atasnya barlah tapi di bawahnya kuda cuma binatang ini meletakkan kakinya di akhir mata dia memandang makanya kenapa gak sampai sebagian malam sudah sampai sini Nabi SAW jadi di akhir mata dia memandang itu dia nyampe kaki depannya itu ke sana sampai ke sana makanya orang-orang kafir ketika Nabi pulang salallahu alaihi salam pagi hari Nabi itu dalam kondisi muram wajahnya didatangi oleh Abu Jahal kau kenapa Muhammad lalu Nabi cerita semalam aku baru datang dari Masjid Al-Aqsa dan berangkat ke Sitertul Muntah apa kata kau kata Abu Jahal oh kalau aku kumpulkan orang-orang itu kau akan cerita seperti ini Abu Jahal kan gak masuk akal ini semalam udah balik lagi perjalanan sebulan bayangkan itu naik onta sebulan pergi sebulan pulang kesini nih makanya dari Medina dari Mekah akhirnya Abu Jahal ngumpulin orang-orang Quraish dengan harapan supaya diantara mereka ada yang gak percaya kemudian murtad dan itu jadi fitnah kumpulin ayo Muhammad kau cerita cerita Rasulullah SAW oh mereka kata-kata masa Muhammad bisa melakukan perjalanan sebagian malam dia sudah sampai kesini lagi kata dia coba kau tunjukkan kepada kami bentuk Masjid Al-Aqsa Nabi gak tahu maksudnya dia kan cuma masuk kemudian pergi itu Allah angkat gambar Masjid Al-Aqsa Nabi melihat lalu Nabi menceritakan kepada mereka seperti nyata beliau melihat pintunya ini pintunya ini menaranya ini ada ini macam-macam kata mereka Subhanallah itu mujizat yang diberikan kepada Nabi Rasulullah SAW jadi Masjid Al-Aqsa lokasi ini dimana Nabi meletakkan buruknya besok ada tempat yang dikatakan disitu itu ada ada besi yang bulat yang memang untuk ngikat binatang dan pendeta-pendeta pada hari itu mendapati salah satu pintu masjid gak bisa ditutup pintu masjid itu yang pintu gerbang itu gak bisa ditutup makanya sebagian mereka beranggapan memang akan ada sesuatu yang datang masalah dan nanti besok kita akan melihat buruk itu jadi yang disebut Masjid Al-Aqsa ya kalau kita bicara sholat di Masjid Al-Aqsa sholat dimana aja tadi kalau kita keluar dari masuk lewat gerbang tadi langsung sholat ya itu mesti di Aqsa dimana pun besok dan besok dibawah sini ada ruangan besok kita akan ke bawah akan melihat batu-batu yang panjangnya 4 meter pondasinya 4 meter anak ngomong disini kebayang batu siapa yang ngangkat Wallahu'alam mungkin jin-jin di masa Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman dulu berkuasa disini disini Nabi Sulaiman berkuasa Aqsa Nabi Sulaiman jadi Bani Israel itu mereka dalam kondisi yang paling menyenangkan di masa Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman karena Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman angin itu menjadi alat alat ya alat berangkat dia pergi kemana kemana dan kisah Singgah Sana Ratu Balgis yang ketika Nabi Sulaiman mengatakan kepada Ayyukum Ya'ti Nabi Arshih siapa yang bisa mendatangkan Singgah Sana Balgis sebelum mereka datang masuk Islam itu disini kondisi makanya orang-orang Yahudi beranggapan ini yang disebut Haikal Sulaiman bangunan Nabi Sulaiman yang katanya mereka dibor dari bawah dicari kemana harta Nabi Sulaiman sampai ada film-film King Solomon iya seperti itu mereka cari mereka cari harta itu dan kita akan melihat tembok ratapan yang itu bagian dari tembok yang masih tersisa dikatakan mulai zaman dulu yang orang Yahudi mereka tidak masuk ke sini mereka meratapin meratapin keruntuhan Bani Israel pada waktu gara-gara dosa-dosa mereka akhirnya mereka cuma menangisin seperti itu dan Allah mengatakan daerah ini tempat yang barokah kita kasih barokah bukan barokah artinya kita ambil tanahnya campur sama teh jadi zen enggak penuh barokah tempat ini karena tempatnya para Nabi insyaAllah besok pagi kita akan bikin kajian bersama ibu-ibu tentang keutamaan Masjid Aksos secara lengkap supaya kita datang ke sini memaknai bukan hanya selfie sana selfie sini shopping selfie enggak apa-apa kadang-kadang lihat lihat tiang aduh besar ada yang besok meluk tiang iya besok kita akan lihat tiang besar-besar supahano dan kita akan melihat sisa-sisa bangunan-bangunan yang yang di luar yang dihancurkan oleh oleh Israel mereka yang jagain di pintu sana ya secara secara hukum tidak boleh tapi walau ketika di kunci mereka bisa masuk apa koncinya ada di mereka tapi secara hukum enggak boleh masuk kecuali umat Islam ke dalam sini entah orang-orang Nasor apa mereka ada waktu-waktu khusus mereka masuk ke sini karena dimana tempat Maryam ibunda Maryam siapa namanya Hana istrinya Imran dia itu bernadhar dia mengatakan Rabbi ini nazartu fi batni muhar ya Allah aku nazar yang ada di perutku ini ketika dia hamil dia sampai tua dia itu enggak punya anak dia maka bernadhar aku bernadhar anak yang di perutku ini muharraran jadi pelayan di masjid jadi pelayan ibunya nazar anaknya jadi budak seakan-akan udah masjid ketika lahir ternyata perempuan dia mengatakan Rabbi inni inni wadu'tuha untha ya Allah ternyata anak itu perempuan waleysadzakarukal untha dan laki enggak sama sama perempuan kalau perempuan jadi pelayan kan banyak banyak keterbatasan dia datang bulan dia apa dia enggak bisa jadi imam dia banyak mau adhan juga dia ada banyak keterbatasan waleysadzakarukal untha wainni sammaituha Maryam aku namain putriku ini Maryam wainni u'idhuha bika wadzurriyataha mina syaitan rajim ya Allah aku memohon perlindungan buat dia dan keturunannya dari syaitan makanya dikatakan yang lahir tidak diganggu syaitan itu Maryam sama sama Isa sama anak keturunannya apa artinya Maryam ini Abu Maryam pelayan Allah artinya jadi memang dijadikan pelayan disini maka udah akhirnya siapa yang merawat yang merawat Nabi Zakaria makanya ceritanya ada mihrob kita berfikir mihrob itu kan tempat solat kan itu sebenarnya ada ruangan tempat tinggalnya Maryam makanya dikatakan kullama dakhala alaiha Zakaria almihroba wajada indah rizqa setiap kali Zakaria menjumpai Maryam di mihrobnya kalau mihrobnya di tempat imam gimana imamnya sholat ada ruangan yang memang khusus buat dia setiap kali masuk mesti ada buah-buahan disitu Nabi Zakaria tanya kok dapat dari mana buah-buahan musim panas ada ketika musim dingin buah-buahan musim dingin ada ketika musim panas apa kata Maryam itu dari sisi Allah kata dia Allah memberikan rizqa kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan apa yang terjadi ketika itu Nabi Zakaria langsung berdoa minta anak karena dia melihat keajaiban Allah buah musim panas ada di musim dingin maka dia langsung berdoa minta anak langsung Allah kabulkan doanya artinya bertahun-tahun Nabi Zakaria berdoa terus berdoa kita kan gak tahu kapan doa kita dikabulkan kadangkala ada waktu-waktu tertentu maka manfaatkan waktu kalau mengatakan waktu kita lagi senang sama Allah artinya terbuka hati kita kita melihat keajaiban Allah seperti berdoa langsung Allah kabulkan dipanggil waktu sholat Allah akan kasih anak yang nama anaknya Allah yang ngasih nama namanya itu Yahya belum ada nama manusia sebelum itu namanya Yahya itu manusia pertama namanya Yahya Nabi Zakaria tapi di bahasa bahasa Injil apa Yahya Yohanes eh Yohanes iya kalau Yunus Yunus bukan kayak Yohanes di Nasarnya ada Yunus juga sih Injil itu Injil apa Injil Mata Matius Injil Yohanna Yohanes Yohanna Yahya Yaakub Yohanes itu Yohanna ya mungkin bisa jadi Yunus mereka nama anunya tapi tempat kejadian-kejadian itu disini ini tempat yang penuh dengan berkah artinya Nabi-Nabi banyak banget Nabi itu berapa jumlahnya kira-kira 124.000 Nabi karena di Bani Israel setiap satu Nabi mati penggantinya itu Nabi juga sehingga di satu masa bisa jadi ada tiga Nabi di masa Nabi Musa ada berapa Nabi Nabi Musa sama Nabi Harun adik kakak yang jadi Nabi di masa Nabi Isa ada berapa Nabi ada tiga kira-kira Nabi Saban Zakaria Yahya dan Isa satu waktu semuanya nyimba Allah semuanya saling mendukung Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ada khilaf apakah dia Nabi atau bukan seperti itu sama-sama disini nah sama-sama disini mereka berbagi tugas untuk berda'wah karena jumlah Bani Israel banyak itu bedanya lalu Nabi mengatakan tidak ada Nabi setelah aku tutup sudah Nabi makanya siapa pewaris Nabi para ulama makanya para ulama itu pewaris Nabi Nabi itu tidak mewariskan emas dan pera yang diwariskan adalah ilmu ilmunya mereka dan Allah mencabut ilmu itu tidak dengan menghilangkan ilmu dari masyarakat tahu-tahu buku tidak ada tulisannya tapi dengan dimatikannya para ulama ketika tidak ada ulama ya sudah orang mau dapat ilmu dari mana solat di Masjid Aqsa dapat berapa kita 50 ribu 50 ribu banyak banget bang Medina Medina berapa seribu Medina Medina seribu Nabi berarti 250 berapa manfaatkan cuma kita lihat di Masjid Aqsa yang hadir kebanyakan tua-tua dan orang-orang yang dari penduduk sini pun jarang masuk ke sini berapa muslim muslim daerah ini ada yang mengatakan ya gak boleh susah masuk sini memang yang gak boleh itu kalau orang Yeriko datang ke sini itu bermasalah buat mereka tapi kalau orang Yerusalem ya mereka takut akan membuat keonaran ada gerakan kadangkala diperiksa sama mereka makanya kayak tadi si Jamal tadi Jamal kan berhenti di penjagaan itu dia jelaskan ini pengunjung supaya gak ditanya-tanya gitu loh karena anak pernah waktu itu ditanya Jamal sendirian rombongan rombongan udah masuk anak di belakang diberhenti kenal dari mana yang tiga tadi ditanya anak ngatakan Indonesia oh ahlan nusahlan boleh masuk kemudian Alhamdulillah Jamal kita bisa masuk sini yang berkaitan yang berkaitan dengan cerita Dajjal nanti akan dibunuh di sekitaran oh itu nanti di Babul Lut Babul Lut waktu itu nak tanya sama Imam Masjid itu kira-kira jaraknya 26 kilo dari sini dari Aqsa sini jadi Nabi Isa nanti kan di akhir zaman itu ketika Imam Mahdi sedang sholat di Syam sholatnya itu di Damascus jaraknya deket dari sini semuanya itu deketan semuanya Damascus dari sini deket insyaAllah besok kita lanjutkan kita sudah masuk waktu di Syam nah kita dengarkan adhan Masjid Al-Aqsa enggak cabut biar suaranya Allah ha ilai Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah